Halo, Smart Viewers! Selamat datang di film Freak Yokes! Tempat yang ngomongin film-film dan bareng Adam dan Nathan. Selama satu jam ke depan kita bakal ngebahas film-film baru yang baru rilis. Dan nanti juga ada sneak peek buat film yang bakal rilis. Betul. Ini... Dan sebentar, Pak. Agak spesial kita minggu ini. Kenapa emang ya? Ini biasanya teman-teman pasti bakal ngiranya ini cuma dekorasi. Sebenernya sih. Sebenernya, teman-teman. Bisa. Banyak banget ya, pake sawnya. Buat makanan popcorn. Akhirnya. Sekarang bisa nge-milk. Agak norah sih sebenernya ya. Cuman ya, itulah. Ya emang ada yang barulah sedikit di Mufrik ya. Cuman kalo soal film selalu baru. Wih, selalu baru? Selalu baru. Salah satunya film ini nih. Film Wreck It Ralph 2. Breaks di internet. Gue baru banget selesai nonton filmnya tadi jam setengah tujuh, setengah tujuh malem. Setengah tujuh banget ya. Nonton di CL. Terus langsung? Langsung kesini. Hujan Pak, tadi Pak. Ya makanya masih agak basah-basah gitu. Ya sama sih gue juga sih. Iya. Dedikasi host movie emang harus begitu. Indih, cakep cakep. Udah langsung aja kita lihat dulu sebelum review trailernya seperti apa. Ini dia, Racket Ralph 2. Ralph Breaks The Internet. Tuh, trailernya dari Racket Ralph 2. Ralph Breaks The Internet. Ini disutradarai oleh Rich Moore dan Phil Johnston. Pemainnya ada Sarah Silverman. Ada John C. Reilly. John C. Reilly. Ada Jack McBriar. Ada Gal Gadot. Ada Kristen Bell. Ada Jane Lynch. Ada J.P. Henson. Ada Alan Sudik. Ada Mandy Moore. Ada Kelly MacDonald. Ada Jodie Benson. Nah sinopsisnya adalah ini bercerita tentang masih Vanellope dan Ralph ya pastinya. Tentang persahabatan mereka yang sekarang tuh di uji lebih advance lagi. Lebih jauh lagi. Iya kan biasa kalau di film pertama kan di Racket. Nah sekarang mereka akan pergi ke internet. Berarti di sana ada macam-macam sosial media. Nah segala macam ada di sana lah. Film-film macam-macam. Film apa coba? Ada film-film baru. Star Wars juga ada tadi di sana. Ah yang kalau misalnya Smart Phillips yang belum nonton pun. Kalau misalnya liat dari trailer pun. Ada dari semua ratu Disney gitu. Ada. Tapi kalau buat gue. Gue nyari sesuatu yang lebih valuable lah daripada itu. Walaupun itu menjadi sesuatu yang. Daya jual tertentu. Daya jualnya Ralph Briggs di internet. Dan Ralph Briggs di internet menurut gue memberikan sesuatu yang bisa menjadikan film tersebut sebagai contender Oscar tahun depan. Terutama di animasi. Oh iya kenapa tuh menurut lo? Kenapa? Kenapa? Jadi ini tuh bukan sekedar kayak masuk ke internet. Terus jalan-jalan. Ke Youtube lah. Ke Ebay lah. Apa segala macam. Disini gue bisa bilang Ralph Briggs di internet adalah film persahabatan yang cocok banget untuk generasi millennials dan generasi Z. Untuk anak muda. Oh. Maksudnya lo sendiri dari cocok buat anak muda. Persahabatan anak muda emang disitu menunjukkan apa sih Dan? Jadi disitu emang persahabatannya Ralph dan Vanellope tuh diuji banget. Diuji dalam artian mereka udah menjalani masa-masa tertentukan setelah Racket Ralph yang pertama. Nah sekarang Vanellope itu mengerasa kalo gue bosen banget nih disini. Di dunia arcade. Nah dan sementara itu si Racket Ralphnya si Ralphnya itu dia gak mau pisah sama si Vanellope. Karena menurut dia gue dulu dikenal sebagai seorang penjahat. Di arcade gue. Sekarang gue punya teman yaitu elu. Jadi elu sangat berharga buat gue. Nah ketika apa namanya mereka pergi ke internet karena satu hal gue gak bisa sebut disini karena bakal jadi spoiler. Itu persahabatan mereka akan diuji nanti. Nah dengan latar internet itu gue bisa bilang settingnya kekinian banget internet segala macem. Karena sekarang kan generasi internet kan. Cuman soul dari ceritanya tetap mengenai persahabatan. Antara mereka berdua ya. That's why gue bilang kalo Ralph breaks the internet itu adalah film tentang persahabatan yang cocok banget buat anak muda. Kalo dari situ ya menurut lu ya. Kalo udah gue menurut gue kayak gitu. Kalo misalnya itu kan dari antara mereka berdua nih. Nah dari kalo misalnya dari segi konflik sendiri nih. Konflik sendiri menurut lu yang buat film ini menarik serta untuk buat ditonton Smart Viewers apa? Yang pertama pastinya soal persahabatan tuh gak pernah lepas ya. Karena itu soul nya. Persahabatan antara si Ralph dan Fenelope ya. Nah yang kedua itu adalah mengenai social commentary. Social commentary internet itu seperti apa sekarang. Itu juga dibahas di dalam film dengan cara yang smooth. Dengan cara yang enak banget. Dan lu kayak ngerasa kesentil gitu. Kalo misalnya ada kayak ngindir sentil dikit gitu ya. Iya ada ada. Senggol-senggol ya maksudnya. Mereka cuma kasih tau apa yang sekarang terjadi di internet aja. Apa yang sekarang viral. Gampang viral lah apa segala macem. Nanti itu juga bakal dibahas di dalam film ini tanpa terkesan menggurui. Gue juga nontonnya kayak haha itu kita banget. Kita banget gitu ya. Iya. Ini kita banget nih yang kayak begini. Apalagi nanti mereka bakal masuk ke sebuah situs yang isinya tuh video-video-video. Dan dengan apa namanya kayak Youtube gitu lah. Nah dan ditambah dengan permasalahan yang ada diantara Ralph dan Fenelope. Situs ini. Situs? Oh situs ya. Situs ini tuh bisa nyambung antara konflik dari Ralph dan Fenelope. Dan juga social commentary yang mau dikasih ke smart viewersnya. Ke penontonnya. Gue sih ngena sih kayak wah ini ya emang kayak begini sih jaman sekarang viral-viral begini. Terus ada satu lagi. The first rule of internet. Di situ? Ada kesalah ya? Don't read the comments. Iya. Tapi. Karena kalo misalkan lu ngebaca komen itu bukan tentang lu sebenernya. Tapi tentang sifat buruk dari mereka yang gak suka sama lu. Dan dimasukin ke komen. Jadi kayak. Iya. Jadi ya hal-hal semacam itu coba ditampilkan juga di film ini. Dan membuat Rocky Ralph itu jadi lebih menarik lagi. Tapi selain itu ada beberapa hal menarik lainnya yang ada di fakta unik. Ya. Yang pertama ada apa Tan? Pengembangan kisah yang lebih asik dan menarik dari film pertama ini ada di sequelnya. Iya. Tadi udah kita jelasin ya kenapa 1, 2, 3 nya. Karena di film ini sendiri memang dekat dengan kehidupan para milenials masa kini ya. Iya. Belum lagi nanti kan ada penampakan dari gimana film itu mewujudkan Twitter. Gimana film itu mewujudkan Instagram. Instagram. Terus mewujudkan eBay segala macem. Dan itu materi-materi tersebut dimasukkan juga ke dalam cerita dan konflik. Jadi gak cuman sekedar numpang lewat aji mumpung aja. Dan itu menurut gue memang harus dilakukan dan mereka melakukannya dengan baik. Oke. Virus segala macem itu sampai ada. Sampai kayak situs-situs butut. Iya itu ada juga. Jadi ya hampir komplit lah di sini. Dan film ini mengangkat cerita tentang pola hidup dan kebiasaan manusia modern di dunia. Semaya. Seperti yang kita bilang tadi. Soal social commentary yang viral-viral itu dan juga soal komen-komen. Tapi juga walaupun cuman nganggepnya ini adalah film animasi. Terus juga dari arket, dunia internet gitu kan. Mungkin buat anak kecil. Enggak juga. Tapi sebenernya ini film ini mengandung pelajaran hidup yang tidak hanya cocok untuk anak-anak. Tapi juga sebenernya untuk remaja sama dewasa juga cocok banget. Betul. Terus juga ada fakta unik berikutnya. Jadi film ini, eh dalam film ini pastinya penuh dengan referensi pop culture. Mulai dari Star Wars ada. Dari Disney Princess ada. Ya. Dan yang gue suka di sini ada satu saat di mana Racket Ralph tuh menaruh para Disney Princess tersebut. Ya, ya, ya. Itu melakukan sesuatu yang anomali yang biasanya mereka lakukan di kisah-kisah tradisionalnya. Biasanya putri-putri itu diselamatkan oleh pangeran. Pangerannya. Nah di sini lu lihat sendiri dah. Oh iya. Siap-siap. Tapi akhirnya juga beberapa... Sebenernya dari... Dan itu bagus. Bahkan belum munculpun, belum keluarpun film ini. Udah di tease. Udah di tease kayak banyak. Dari dialog. Meme gitu sebenernya juga banyak sih juga yang kata dari Disney Princess-nya gitu kan. Tan di trailer juga udah lihat kan. Apakah lu seorang princess yang harus diselamatkan oleh seorang pangeran. Nah terus ya udah. Abis itu things going on. Dan nanti bakal ada saatnya anomali itu terjadi. Kayak 180 derajat berbeda. Terus juga gak ada apa lagi Tan? Di sini juga ada semuanya menurut gue ada... Cocok banget lah ya. Buat temen-temen milenial tadi lu bilang karena... Gimana ya bilangnya? Pola hidup. Pola hidupnya. Di dunia maya. Tapi diliatnya dari dalam internetnya ya. Jadi kayak... Ya karena... Orang-orang yang login. Orang-orang yang login di dunia. Oh ya gue juga suka banget sama gimana caranya mereka men-setting dunia internet tuh bagus juga sih. Kayak... Oh ini tuh maksudnya kita yang lagi... Kita yang lagi searching gitu. Tapi ini kan dari dunia internet sendiri. Dari lu liat trailer pun udah banyak warna nih. Nah untuk dari segi visual sendiri menurut lu kayak gimana? Visualnya sih kalo buat Disney. Ini gak perlu diragukan lagi. Ragukan. Colorful. Dan juga ada beberapa... Gue ngeliatnya mereka masukkan visual yang ada referensi King Kong ya. Iya ya. Bukan King Kong. Rilih King Kong. Cuman referensi sedikit lah. Nyenggol-nyenggol dan kesan. Iya di tegaknya ada. Oke Smart Viewers itu ya. Sedikit bahasan ulasan kita dari... Rag It Ralph 2 ya. Ralph Breaks The Internet. Nah abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Ngomongin film Hollywood juga tentunya. Nah ini udah berapa kali nih sampai di... Karena tetap di Movie Free. Oke.